What's up guys, balik lagi di youtube channel aku, Erina Ebi Makasih untuk kalian yang udah klik video ini Dan untuk kalian yang baru disini, welcome! Di video kali ini, sesuai judulnya, pasti kalian udah kepo banget sama retinolnya dari Skintific Dimana-mana tuh Skintific, 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 terus yang di komen Aku juga liat dimana-mana tuh pada heboh banget nyobain retinolnya Skintific Yang memang beberapa waktu yang lalu itu baru launching Dan akhirnya aku berkesempatan langsung untuk nyobain retinolnya Skintific Skintific yang lagi hype banget ini Jadi di serisnya ini ada dua produk Yang pertama itu ada serum, kemudian yang kedua ada moisturizer-nya Sebelum kita bahas kedua produk ini, aku mau bahas dulu tentang retinol Karena retinol ini selain dia punya banyak banget manfaat Dia juga punya efek samping kalo misalnya kita pakenya itu gak bener atau gak tepat Aku yakin banget temen-temen udah familiar sama yang namanya retinol Jadi retinol ini adalah turunan dari vitamin A yang banyak banget manfaatnya Salah satu manfaatnya adalah untuk merawat kulit yang berjerawat Untuk acne care, untuk anti-aging dan bisa untuk mencerahkan kulit sekaligus Seperti yang udah aku mention di awal, retinol ini kalo misalnya kita pakenya gak tepat atau gak bener Dia bakal nimbulin efek samping Seperti kulit jadi kemerahan, terjadi peradangan di kulit Dan biasanya kulit itu lebih sensitif kalo misalnya terpapar sinar UV Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena retinol ini sifatnya itu cenderungan stabil Terus dia juga gampang banget rusak dan cepet banget untuk teroksidasi Makanya penting banget untuk kita tuh pilih-pilih retinol yang tepat untuk kulit wajah kita Jangan tiba-tiba nanti kita udah beli retinol tuh mahal-mahal Terus tiba-tiba malah merusak kulit wajah kita Jadi make sure kita itu pake retinolnya tuh secara tepat Dan kita juga milih retinolnya itu yang bagus untuk kulit wajah kita Nah tapi kalian jangan khawatir untuk produk retinolnya skintifik ini aman banget untuk semua jenis kulit Karena dia memakai teknologi encapsulate retinol Yang dimana teknologi ini memang diperuntukkan untuk semua jenis kulit Dan juga buat kalian yang pemula yang baru mau cobain retinol Kalian gak perlu khawatir cobain retinolnya skintifik Dan pastinya produk retinolnya skintifik ini aman banget untuk kulit yang sensitif Kemudian encapsulate retinol ini tuh bagus banget untuk memperlambat atau menghambat penuaan dini di kulit Kemudian menyamarkan garis-garis halus, kerutan-kerutan halus yang ada di kulit Dan manfaat lainnya itu untuk mencerahkan wajah Encapsulate retinol ini juga bisa untuk menjaga dan memperbaiki elastisitas kulit kita Dan kedua produk retinolnya skintifik ini sudah memakai teknologi TTA Time Release Teknologi Formulation yang bekerja secara cepat dan efektif di kulit wajah kita Biarpun dia bekerja secara cepat dan efektif Tapi retinol ini dia gak ngasih efek iritasi di kulit kita Kemudian encapsulate retinol ini dia bersifat lebih stabil, lebih lembut Kemudian dia lebih bekerja secara efektif That's why kedua produk ini bisa kalian pakai di semua jenis kulit Kemudian bisa dicobain juga untuk pemula yang baru mau cobain retinol Kalian gak perlu khawatir, kalian cobain aja kedua produk ini Dan retinol produknya skintifik ini beda banget sama retinol-retinol produk yang lainnya Karena skintifik menggunakan 3 jenis retinoid 3A retinoid ini mengandung retinal, kemudian ada retinol juga Kemudian yang terakhir ada hidrosipnakolon retinoid Yang kandungan-kandungan retinol ini memang direkomendasikan untuk kalian yang kulitnya sensitif Dan kalian yang memang pemula Oke aku bakal bahas dulu ingredients dari serumnya Jadi di dalam serum ini dia menggunakan TTA Kombinasi 3 encapsulate retinol dengan time release teknologi formulasi yang banyak banget manfaatnya Yang membedakan serum ini dengan serum retinol lainnya Dia juga mengandung 5x ceramide Yang fungsinya bisa untuk menjaga skin barrier, memperbaiki skin barrier Dan dia juga bisa untuk menjaga elastisitas kulit kita Selain itu dia juga bagus untuk mencegah iritasi dan peradangan di kulit wajah kita Selain itu hero ingredients yang gak kalah juaranya sama ceramide tadi Yaitu dia mengandung 3D peptide Yang efektif banget untuk mengurangi garis-garis halus, mengurangi kerutan Dan juga bisa untuk menjaga elastisitas kulit Kemudian melembabkan kulit, menghaluskan kulit juga Kemudian untuk moisturizer-nya ini sama Dia menggunakan TTA dengan time release teknologi formulasi yang banyak banget manfaatnya Terus juga ada kandungan ceramide yang sama seperti serumnya tadi Untuk memperbaiki dan menjaga skin barrier kita Bisa melembabkan kulit, kemudian juga mencegah iritasi di kulit Terus juga ada kandungan kolagennya yang bagus banget untuk menyamarkan garis-garis halus Mengurangi kerutan Dan dia juga bisa untuk menjaga kekencangan elastisitas kulit kita Dan moisturizer ini tuh nyaman banget untuk di layer dengan serumnya tadi Jadi fungsinya itu untuk ngelock atau ngunci bahan aktif dari serum yang udah kita gunakan tadi Kedua produk ini teksturnya itu water-based Jadi ringan banget dan gampang banget meresapnya di kulit Seperti yang kalian lihat di produknya ini ada buliran kemasan atau kapsul Yang dimana buliran ini tuh merupakan retinol yang dibungkus dengan ceramide Kerja dari retinolnya ini bertahap masuk ke kulit kita Tapi untuk butirannya ini kalau udah di-apply bakal melted gitu di kulit Untuk pemakaian retinol series ini memang disarankan dipakai di malam hari saja Kenapa? Karena memang retinol ini sifatnya dia lebih sensitif terhadap paparan sinar UV Kelebihan lainnya dari retinol produknya Skintific ini dia nggak mengandung alkohol Nggak mengandung paraben Kemudian dia no SLS, no mineral oil Dia vegan friendly dan fragrance free juga Nah jadi buat temen-temen yang kulitnya sensitif terhadap wangi-wangian Terus yang skin bariarnya bermasalah Kalian nggak perlu khawatir untuk cobain produknya Skintific ini Nah untuk finish look pemakaian dari produk Skintific ini Retinol seriesnya ini tuh dia kayak ngasih efek glowing gitu Kemudian juga kayak kulit lebih lembab Tentunya kulit kelihatan lebih sehat dan juga ada efek mencerahkannya juga Dan yang paling aku notice selama pemakaian ini Ngaruh banget untuk ngurangin jerawat Dan memperbaiki tekstur kulit aku yang geradakan So far sejauh ini memang jerawat aku dalam pemakaian produk ini tuh udah hilang banget Udah kayak nggak muncul-muncul lagi Hasilnya memang nggak langsung kelihatan dalam beberapa hari Ya kurang lebih 3-4 minggu baru kelihatan Tapi at least dalam pemakaiannya itu Dia bisa ngasih progres yang cukup kelihatan Dan cukup memuaskan juga di kulit wajah aku Untuk pengalaman pribadi aku dalam menggunakan 2 produk retinol ini tuh cocok-cocok aja Terus nggak ada reaksi negatif sama sekali di kulit wajah aku Menurut aku memang retinol serisnya Skintific ini tuh bagus banget Dan kalau misalnya produknya habis Aku akan repurchase lagi Dan aku bakal masukin retinol produknya ini ke weekly skincare aku Untuk jadwal retinol Nah tips dari aku untuk pemakaian retinol ini Ada baiknya temen-temen itu pakai dulu konsentrasi retinol yang paling rendah dulu Biar si kulit kita ini tuh bisa beradaptasi dengan kandungan retinolnya Kemudian bisa ditingkatkan lagi Jadi kulitnya itu nggak kaget sama kandungan retinol yang kita pakai di kulit kita Terus juga jangan lupa untuk apply pelembab setiap kita pakai kandungan-kandungan yang ada retinolnya Nah yang paling penting memang retinol ini disarankan untuk dipakai di malam hari saja Karena sifat dari retinol ini yang memang sensitif sama sinaril V Dan yang paling terakhir ini yang paling penting Kita jangan campur kandungan retinol ini dengan bahan aktif Seperti AHA, BHA, vitamin C dan kandungan lain yang bersifat asam Untuk cara pemakaiannya seperti biasa atau seperti pada umumnya urutan-urutan skincare kita Yang pertama itu kita harus bersihkan wajah kita Bila perlu double cleansing pakai micellar water dan facial foam Kemudian setelah bersih kita tinggal apply toner Ini aku saran kalian pakai toner yang hydrating aja Biar lebih netral dan biar lebih aman gitu Kemudian tinggal kita aplikasiin si serumnya Nah setelah serum ini ngeset atau meresap Tinggal kita aplikasiin moisturizer-nya Tapi aku biasanya setelah pakai moisturizer ini Aku tambahin moisturizer lain Dan di pagi harinya jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen Nah untuk jadwal pemakaiannya ini Buat kalian yang masih bingung dan buat kalian yang pemula Aku saranin kalian pakai 1x seminggu dulu Biar kulit kalian itu beradaptasi Dan setelah misalnya cocok nih kandungannya di kulit kalian Dan gak nimbulin efek yang gimana-gimana Kalian tinggal tingkatin di minggu selanjutnya Kayak kalian pakai 2x seminggu atau 3x seminggu Untuk review pemakaian aku Teman-teman bisa lihat before after-nya di sini Secara garis besarnya memang aku ngerasain Setelah pakai retinol serisnya Skintific ini Aku tuh ngerasa kayak wajah aku tuh lebih plumpy Lebih kenyal Kemudian lebih halus Jerawat juga hilang Dan yang pasti juga wajah kayak lebih cerah Dan lebih sehat gitu So itu dia untuk review aku Tentang retinol serisnya Skintific Nah untuk kalian yang mau beli retinol produknya ini Kalian bisa langsung cek description box Karena disana aku udah cantumin link pembeliannya Kalian tinggal klik aja Dan kalian tinggal check out Kalian harus cobain Ini aku rekomendasiin banget Thank you yang udah nonton videonya dari awal sampai habis Semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat See you on next video Bye 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 bye